Intro Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memutasi tujuh pejabat komandan resort militer atau DANREM. Pergantian tersebut berdasarkan keputusan Panglima TNI Nomor 48-1-2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan tentara nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Panglima TNI pada 16 Januari 2023. Total sekitar 223 perwira TNI yang dimutasi. Sementara untuk jabatan komandan Korem atau DANREM di jajaran TNI-AD yang dimutasi sebanyak 8 pejabat. Berikut adalah profil nama dan satuannya. 1. DANREM 161 Wira Sakti Pejabat Komandan Korem 161 Wira Sakti Brigjen TNI Iman Budiman dimutasi menjadi pati mambes TNI-AD dalam rangka pensiun. Diketahui Brigjen TNI Iman Budiman telah berpulang pada Senin 14 November 2022 kemarin di RSUD Johannes Kupang MTT dengan didiagnosa serangan jantung. Almarhum Brigjen Iman Budiman lahir pada 4 Desember 1971. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993 dengan berpengalaman pada bidang infanteri. Menjabat DANREM 161 Wira Sakti Kupang sejak 6 Desember 2021. Kini posisinya digantikan oleh Kolonel Infanteri Febriel Buyong Sikumbang SHMM yang sebelumnya menjabat sebagai pamen demnama besat. Brigadir Jenderal TNI Febriel Buyong Sikumbang SHMM kelahiran 14 Februari 1974 merupakan lulusan Akademi Mil 1995 dari kecabangan infanteri. Ia merupakan seorang perwira tinggi TNI-AD yang sejak 16 Januari 2023 mengemban amanat sebagai Komandan Korem 161 Wira Sakti Kupang Nusa Tenggara Timur di bawah Komando Kodam 9 Udayana. 2. DANREM 102 Panju Panjung Pejabat Komandan Korem 102 Panju Panjung Brigadir Jenderal TNI Yudianto Putrajaya SEMM kelahiran Manado, Sulawesi Utara 26 Juni 1970 lulusan Akademi Militer tahun 1993 dengan berpengalaman pada kecabangan infanteri Baret Merah. Ia merupakan seorang perwira tinggi TNI-AD yang dimutasi, mengemban amanat sebagai waster kasat bidang tahwil Komsos dan Bakti TNI sejak 16 Januari 2023. Posisinya digantikan oleh Kolonel Infantri Bayu Permana yang sebelumnya menjabat sebagai DANREM 011 Lila Wangsa, Kota Loks Mawai, jajaran Kodam, Iskandar Muda. Brigadir Jenderal TNI Bayu Permana, kelahiran Jakarta, 17 Januari 1972 merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1994. Dengan berpengalaman pada kecabangan infanteri, ia merupakan seorang perwira tinggi TNI-AD yang mengemban amanat sebagai Komandan Korem 102 Panju Panju di bawah Komando Kodam 12 Tanjung Pura, Provinsi Kalimantan Tengah sejak 16 Januari 2023. 3. DANREM 152 Babulah Kejabat Komandan Korem 152 Babulah Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito SIPMSI, kelahiran November 1970 merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1992. Dengan berpengalaman pada kecabangan infanteri, ia merupakan seorang perwira tinggi TNI-AD. Dimutasi mengemban amanat sebagai perwira staf ahli tingkat 2 bidang sosbud sejak 16 Januari 2023. Posisinya digantikan oleh Kolonel Infanteri Elkines Pilando Dewangga Kesumawide yang sebelumnya menjadi Pamen Den Mame Besat. Brigjen TNI Elkines Pilando Dewangga Kesumawide S.A.P., kelahiran Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat pada 19 Juli 1973, merupakan lulusan Akademi Militer 1994 dengan berpengalaman kecabangan infanteri Barit Merah. Ia merupakan seorang perwira tinggi TNI-AD, mengemban amanat sebagai Komandan Korem 152 Babulah di bawah Kodam 16 Patimura, Ternate, Provinsi Maluku Utara sejak 16 Januari 2023. 4. Dan Rem 032 Wira Beraja Pejabat Komandan Korem 032 Wira Beraja, Brigjen TNI Purmanto, kelahiran 1 September 1970 merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993 dengan kecabangan infanteri. Ia merupakan seorang perwira tinggi TNI-AD, dimutasi mengemban amanat sebagai staf khusus KASAT sejak 16 Januari 2023. Posisinya digantikan oleh Kolonel Cavalier Ryan Obersil yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Pamen Den Mabesat. Brigjen TNI Ryan Obersil, kelahiran Bandar Lampung 13 Agustus 1970. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1992 dari kecabangan kavaleri. Ia merupakan seorang perwira tinggi TNI-AD yang mengemban amanat sebagai Komandan Korem 032 Wira Beraja, Padang di bawah Kodam 1 Bukit Barisan, Sumatera Utara sejak 16 Januari 2023. 5. Dan Rem 151 Binaya Pejabat Komandan Korem 151 Binaya Brigjen TNI Maulana Ridwan SHMH, kelahiran November 1970 merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993 dari kecabangan infanteri. Ia merupakan seorang perwira tinggi TNI-AD, dimutasi mengemban amanat sebagai staf khusus KASAT sejak 16 Januari 2023. Posisinya digantikan oleh Kolonel Infantri Aminton Manurung, yang sebelumnya menjabat sebagai Paban 6 Kermalat non-ASEAN Selatan. Brigjen TNI Aminton Manurung kelahiran Januari 1971 merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1994 dari kecabangan infanteri. Ia merupakan seorang perwira tinggi TNI-AD yang mengemban amanat sebagai Komandan Korem 151 Binaya, Kodam 16 Patimura, Ambon, Provinsi Maluku sejak 16 Januari 2023. 6. Dan Rem 181 Peraja Viratama Kejabat Komandan Korem 181 Peraja Viratama Brigjen TNI Wawan Erawan, kelahiran 9 Desember 1969 lulusan Akademi Militer 1994 dari kecabangan infanteri adalah seorang perwira tinggi TNI-AD. Dimutasi mengemban amanat sebagai staf khusus KASAT sejak 16 Januari 2023. Posisinya digantikan oleh Kolonel Infantri Juniras Lumban Toruan yang sebelumnya menjabat sebagai KD-Popses KOT. Brigjen TNI Juniras Lumban Toruan Estos MSI kelahiran 3 Juni 1970 merupakan lulusan Akademi Militer 1992 dari kecabangan infanteri. Ia merupakan seorang perwira tinggi TNI-AD yang mengemban amanat sebagai Komandan Korem 181 Peraja Viratama, Sorong, Papua Barakdaya sejak 16 Januari 2023. 7. Dan Rem 174 Anim Tiwaninggap Pejabat Komandan Korem 174 Anim Tiwaninggap, Brigadir Jenderal TNI FV Resapahli PSE, kelahiran Juli 1968 merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1991 dari kecabangan infanteri. Beliau merupakan seorang perwira tinggi TNI-AD, imutasi mengemban amanat sebagai staf khusus kasat sejak 16 Januari 2023. Posisinya digantikan oleh Kolonel Infantri Agus Widodo yang sebelumnya menduduki jabatan Pamen dan Mabesat. Brigjen TNI Agus Widodo SIP-MSI, kelahiran Bojo Negoro, Jawa Timur pada 17 Januari 1974, merupakan kelulusan Akademi Militer tahun 1995 dari kecabangan infanteri Kopassus. Ia merupakan seorang perwira tinggi TNI-AD, mengemban amanat sebagai Komandan Korem 174 Anim Tiwaninggap di bawah Kodam 17 Jendrawasih Meraukit, Papua Selatan sejak 16 Januari 2023. 8. Dan Rem 011 Dilawangsa Komandan Korem 011 Dilawangsa Brigjen TNI Bayu Permana, kelahiran Jakarta 17 Januari 1972, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1994 dari kecabangan infanteri. Ia merupakan seorang perwira tinggi TNI-AD. Timotasi mengemban amanat sebagai Komandan Korem 102 Panjupanjung di bawah Komando Kodam 12 Tanjung Pura sejak 16 Januari 2023. Posisinya digantikan oleh Kolonel Cavalier Kapti Hertan Tiawan yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Asum Telkastam 13 Merdeka, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Kolonel Cavalier Kapti Hertan Tiawan, kelahiran Magelang 16 Maret 1975, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1997 dari kecabangan kapalari. Adalah seorang perwira TNI-AD, menggunakan amanat sebagai Komandan Korem 011 Dilawangsa, tepatnya di Kota Laksulawi, Provinsi Ece. Jajaran Kodam Iskandar Muda sejak 16 Januari 2023. Terima kasih telah menonton!